Tiga Maha Besar Jilid Sebelas Bila berbicara tentang ilmu silat, di antara Laskar Panji Kuning dari perkumpulan Sien Kiepang itu banyak di antaranya yang memiliki ilmu silat jauh di atas tiga Dewi dari wilayah Biau, tentang hal ini Biau Niasem Sian sendiri pun mengetahui, jika mereka menerobos masuk ke dalam arna berarti mereka harus menempuh mara bahaya. Tetapi kepandaian racun dari wilayah Biau sudah hamat tersohor di kolong langit, sedikit banyak para jago dari perkumpulan Sien Kiepang sudah menaruh rasa segan terhadap ketiga orang gadis itu, karenanya ketika tiga orang gadis itu berkelebat lewat, semua anggota perkumpulan Sien Kiepang sama-sama menutup pernapasan sambil bergeser ke samping, kukukan gencar dilepaskan ke udara kosong. Setelah Lan Hoa Siam Chu melayang di udara, ia lihat di bawahnya penuh dengan manusia dari perkumpulan Sien Kiepang hingga sukar untuk mencari tempat untuk bertijak, dalam keadaan apa boleh buat terpaksa ia membentak keras? Kalau kalian masih ingin hidup, ayo cepat menyingkir dari situ ilmu melepaskan racun dari Kiu Tok Siam Chi memang luar biasa sekali. Diaunia Siam Sian telah mendapat warisan langsung dari gurunya, kemampuan mereka untuk membunuh orang benar-benar luar biasa sekali. Baru saja tiga orang itu melayang turun ke atas permukaan, tujuh-delapan orang telah roboh tak sadarkan diri di atas tanah, dalam sekejap mata para korban mengeluarkan bui putih dari mulutnya, ada pula yang mukanya berubah jadi hitam, ada yang merintih sambil berguling, ada pula yang berkelejit seperti sekarat. Hal ini membuat para jago dari perkumpulan Sien Kiepong jadi ketakutan dan sama-sama menghindarkan diri. Tetapi setelah orang-orang itu mengundurkan diri sejauh beberapa tombak, mereka segera lancarkan pukulan kembali ke arah lawannya, angin pukulan yang maha dasyat mengulung tiba dari empat penjuru, hal ini memaksa tiga dewi dari wilayah Biau tak mampu berdiri terlalu lama dan terpaksa melayang kembali ke tengah udara. Pertempuran berdarah ini berlangsung dari malam sampai pagi dan dari pagi sampai malam, banyak korban telah berjatuhan darah berceceran di seluruh permukaan tanah. Sisa laskar dari perkumpulan Hong Im Huyah yang masih hidup bisa dihitung dengan jari, laskar dari perkumpulan Tong Tian Kau pun makin surut dan lemah hingga akhirnya tinggal beberapa gelintir. Han Leng Chu serta Liong Bun Siang Sat sekalian kehilangan semangat bertempur, namun di bawah desakan dan tetran Hoa Hu Jin sekalian, terpaksa mereka harus melakukan perlawanan dengan sepenuh tenaga. Lembah Cubu Kok telah berubah jadi kuburan masal, mayat yang bergelimpangan di atas permukaan hancur tak menjadi rupa apalagi setelah diinjak-injak oleh para laskar yang masih saling baku hantam, keringat bercampur darah membasai pakaian para jago yang masih bertempur, keadaan mereka mengenaskan sekali. Situasi dalam gelanggang pertarungan kembali mengalami perubahan, dari kelompok pendekar yang masih tetap bertahan tinggal Hoa Hu Jin, Tio Sam Koh, Chu Im Kaisu, Shin Pek Lian, Chiu Tian Hao dari Gunung Wong San serta Dewa yang suka melancong Chutong, enam orang selain itu masih ada lagi Diaunia Sam Sian serta sisa tiga orang murid Siang Teng Lai yang masih hidup. Sedang yang lain kebanyakan sudah roboh terkapir di atas genangan darah, ada yang luka parah dan ada pula yang telah menemui ajalnya di tengah sengitnya pertempuran suara terompet kembali bergema di angkasa, mendengar tanda rahasia, cukat racun Ye A Usut sekalian segera membentak keras dan menggerakkan senjata mereka tidak ambil peduli apakah lawannya dari pihak Tong Tian Kau, Hong Im Huiye atau kaum pendekar, setiap orang diserang dan dibunuh secara kalap. Perubahan yang berlangsung secara mendadak dan sama sekali di luar dugaan ini sangat mengejutkan dan mengusarkan hati para laskar dari perkumpulan Tong Tian Kau serta Ho Im Huiye, mereka jadi kelabakan, gelagapan dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Tian Ik Chu naik pitam, di tengah kobarnya api amarah dan perasaan dendam, ia segera menurunkan perintah kepada seluruh anggota perkumpulannya yang masih tersisa di luar gelanggang untuk menyerbu ke dalam arna pertarungan, tapi imam-imam muda yang sama sekali tak berpengalaman itu bukan tandingan diri pasukan Panji Kuning, tidak selang beberapa saat semua pasukan, berhasil ditumpas habis. Jin Hian pun merasa sangat mendongkol, dia memaki dan menyumpah, saking marahnya hawa murninya sampai. Menyumbat tenggorokan membuat ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Nenek Dewa bermata buta yang terluka parah hanya dapat duduk termanggu di atas tempat duduknya tanpa berkutik. Setelah mengetahui bahwa perkumpulan Ho Im Huiye berhasil ditumpas habis, ia jadi kecewa dan putus asa hingga selama ini mulutnya membungkam terus. Darah mengucur keluar derasnya dari mulut luka lengan kiri Jin Hian yang kutung, ia tidak memiliki kemampuan untuk bertempur lagi, hawa murninya saat itu berjalan terbalik, keadaannya bagaikan orang menderita jalan api menuju neraka namun tak seorang pun yang menggubris atau memberi pertolongan kepadanya. Dalam kancah pertarungan yang kalut itulah Ho Ah Hu Jin dengan menghimpun sisa tenaganya berbasil menghajar Hian Leng Cu hingga isi perutnya hancur dan menemui ajalnya. Pada saat yang bersamaan sebuah pukulan dan nyesat dari cukat racun Ye A Usut berhasil mampir punung malaikat pertama Sim Kian hingga gembong iblis itu maju sempoyongan. Menggunakan kesempatan itulah Cu Im Tai Su segera putar senjata sekopnya dan menusuk dada Sim Kian hingga tembus. Tiba-tiba dari atas tebing sebelah kanan berkumandang datang suara seorang perempuan dengan suara yang amat nyaring, Sauta turutkan perintah dan hentikan pertempuran mendengar seruan itu sekujur badan Pak Siaw Tian gemetar keras, Ia masih ingat Sauta adalah nama kecilnya yang jarang diketahui orang, di kolong langit dewasa ini hanya satu orang yang menyebut dirinya dengan nama itu, dan dia bukan lain adalah istrinya yang selama ini dirindukan namun hidup berpisah dengan dirinya. Terdengar pesoh Gie berteriak sambil menangis, ibu Pak Siaw Tian pun tak mampu menahan golakan perasaan hatinya, Ia ikut memanggil, Hang Bu Yee dari tengah udara melayang turun seorang tokoh berbadan ramping berwajah cantik, di tangan kanan cukoh itu menegang sebuah hutin sedangkan tangan kirinya mencengkam seorang gadis cantik, dia bukan lain adalah putri Bung Su Pak Siaw Tian yaitu Pak Kun Giei. Dengan rasa kejut bercampur girang, Pak Soh Gie segera lari ke depan dan memeluk Pak Kun Giei rat-rat, teriaknya, Moai Moai, kami mengira engkau telah mati paras muka Pak Kun Giei yang cantik kelihatan kurus dan layu, butiran air mata mengembang dalam kelopak matanya, bibir yang kecil mungil kelihatan berkemak kemik, namun tak sepatah katapun yang nih luncur keluar. Tokoh cantik itu bukan lain adalah istri Pak Siaw Tian yang telah hidup berpisah selama banyak tahun, K.H.O. Hangwe adanya. Sudah belasan tahun lamanya Pak Siaw Tian tak pernah berjumpa dengan istrinya ini, sekarang setelah berhadapan muka dengan istrinya yang tetap cantik itu, ia tak dapat menguasai pergolakan emosi di dalam hatinya, hampir saja ia menubruk ke dalam arna memeluk istrinya dan menangis sepuas-puasnya. Terdengar K.H.O. Hangwe berkata dengan serius, Sauta Cepar turunkan perintah dan tarik kembali pasukanmu, aku ada persoalan yang hendak dirundingkan denganmu Pak Siaw Tian terperangah. Ada urusan apa ia merasakan pikirannya kalau tekali, bicara sampai di situ ia segera membungkam dan segera angkat tinggi-tinggi tanda perintah Hangwe lengnya sambil membentak, hentikan penarungan dan tarik semua pasukan suara terompet berbunyinya rirek, ratusan orang pasukan Panji Kuning yang sedang bertempur segera menarik kembali serangannya dan mengundurkan diri-diri gelanggang pertarungan. Waktu datang cepat bagaikan ombak, waktu surut pun cepat tak terkirakan, memenandakan betapa tertib dan disipliannya organisasi perkumpulan Sien Kiepang. Dalam sekejap mata, dalam lembah cubu kok hanya tersisa pandangan yang mengenaskan, sehabis pertempuran masal, hawa pembunuhan telah lenyap dan seluruh gelanggang diliputi keheningan dan kesepian yang mengerikan dan memilukan hati. Di tengah darah yang berceceran di seluruh permukaan tanah, mayat bergelimpangan di mana-mana, kutungan badan berserakan di sana-sini, di malam yang sunyi dan cahaya bintang yang redup, kuntungan senjata yang memenuhi permukaan memantulkan cahaya yang menyilaukan mata. Angin malam berhembus sepoi-sepoi, bau amis darah tersebar mengikuti tiupan angin, di antara mayat yang bergemlimpau dan bergema, serem tetan suara rintihan yang lemah dan lirih, rintihan tersebut sahut bersahutan dan memperdengarkan nada penderitaan dan siksaan. Bayangan manusia bergerak di tengah kegelapan, membalikan mayat-mayat dalam gelanggang dan berusaha mencari rekan-rekan yang terluka parah dan belum putus nyawa. Dalam keadaan begitu, Hoa Hujin kelihatan lemah sekali, seakan-akan seseorang yang baru sembuh dari suatu penyakit yang berat, tenaga dalam yang dimilikinya sudah semakin lemah ibaratnya lampu lentera yang kehabisan minyak, ia berdiri sempoyongan di tengah ceceran darah. Xin Wan Hang segera memburu ke sisinya, memayang tubuh perempuan itu dan perlahan-lahan diajak mundur ke dalam barak. Xin Pek Chuan pertama-tama mencari putranya lebih dahulu, ia temukan Xin Jiok Liyong menggelepak di tengah genangan darah tanpa berkutik, meskipun tubuhnya termakan oleh lima bacokan golok dan sebuah tusukan pedang, ternyata jiwanya belum melayang. Air matuh bercucuran membasai wajib Xin Pek Chuan yang tua berkeriput, ia terharu dan wajahnya menunjukkan rasa gembira dan bangga. Di tengah mayat-mayat yang bergelimpangan, tiga dewi dari wilayah Biau berhasil temukan tiga harimau dari keluarga Tau. Harimau pelarian Tiong Liu masih hidup, sedangkan istrinya yakni harimau Ompong Tiong Lopeo Ocu serta putra harimau Bisu Tiong Long karena lukanya yang terlampau parah ternyata sudah lama mati. Chu Im Lai Su temukan jenazah dari Yatsing Hu Oseo, sedang Chu Tian Hao menemukan tubuh Su Tiang Ching, jago pedang bernyawa sembilan ini benar-benar bernyawa rangkap, meskipun tulang rusuknya ada lima biji yang patah dan isi perutnya hampir remuk namun jiwanya belum melayang, lapi Chu Tian Hao yang membopong tubuhnya baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba mereka roboh terjengkang ke atas tanah, ternyata jago lihai dari gunung wongsan ini pun tak kuat menahan lukanya. Dewa yang suka pelancongan Chu Tong menemukan tubuh Bong Pei, pemuda yang berjiwa besar ini bertempur sampai titik darah penghabisan, terakhir kalinya ia kena dihantam oleh cukat racun Ye A. Usut sehingga roboh terjengkang ke atas tanah. Dalam pertarungan masal, pukulan yang dilepaskan Ye A. Usut rupanya tidak sepenuh tenaga, sekalipun begitu Bong Pei tak sanggup menahan diri dan keadaannya pada saat itu kelihatan kritis sekali. Tiong Lian Hek, tiga orang murid siang tenglei beserta jago pedang rambut hijau Yap Suciat, beberapa orang jago mati dalam pertarungan tersebut, hanya Tio Sen Koh seorang yang sama sekali tidak ciderfa. Secara beruntun setelah bertempur melawan Tian Seng Chu, Sing Siu Chu, Ngi Ing To Jin serta dua orang setenya Tian Seng Chu yakni Tian Keng To Jin dan Tian Ing To Jin dari perkumpulan Tong Tian Kau, sepanjang pertarungan berlangsung sudah hamat banyak musuh yang terbunuh kecuali badan terasa lelah dan tanagat terhisap habis, perempuan lihai itu sama sekali tidak luka atau cidra. Dengan begitu dia adalah satu-satunya jago dari golongan pendekar yang paling pemberani dan paling beruntung. Semua orang bekerja keras menolong mereka yang luka dan menyingkirkan mereka yang telah mati, semua jago bekerja dengan mulut membungkam, hal ini membuat suasana jadi hening dan sepi, kendatipun bayangan manusia bergerak ke sana kemari tiada hentinya. Dari pihak perkumpulan Tong Tian Kau kecuali ketuanya sendiri yaitu Tian Ik Chu yang masih hidup, tinggal pria Leng Chu dan enam belas orang imam cilik. Ke enam belas orang imam cilik itu bekerja keras menggotong yang luka menyingkirkan yang telah mati, pulang pergi hampir puluhan kali banyaknya namun pekerjaan itu belum iuga selesai, sementara napas mereka sudah tersengkal-sengal dan keringat membasahi seluruh badan. Sebagian besar anak murid perkumpulan Tong Tian Kau ini menemui ajalnya dalam serangan kilat yang dilancarkan oleh jago-jago dari perkumpulan Xin Kie Pang yang dasyat ibarat tangin musim gugur yang merontokkan daun. Dari pihak perkumpulan Hong Im Wia kecuali Nenek Dewa Bermata Buta serta Jin Hian yang tidak ikut terjun ke dalam gelanggang, hanya malaikat kedua Sim Chiu seorang yang selamat. Jin Hian dan Sim Chiu segera bekerja keras mencari rekan-rekannya yang terluka, setelah bersusah payah akhirnya kedua orang itu berhasil menemukan sembilan orang yang belum putus nyawa, dan cepat kesembilan orang itu digotong ke dalam barak dan diberi pertolongan. Memandang sisa mayat yang bergelimpangan di tengah gelanggang sebagian besar terdiri dari anggota perkumpulan. Mereka, dua orang jago lihai itu jadi putus asa dan segan untuk mengurusinya lebih jauh. Di antara para korban yang terluka maupun mati binasa ternyata tidak terdapat seorang pun anggota perkumpulan Xin Kie Pang, dalam pertumpahan darah yang benar-benar mengerikan itu, perkumpulan Tong Tian Kau serta Hong Im Huiye yang menggetarkan sungai Telaga tertumpas sama sekali dan sejak detik itu sudah lenyap dari percaturan dunia perselatan. Posisi segitiga yang dipertahankan selama puluhan tahun pun sudah hancur berantakan, sekarang tinggal perkumpulan Xin Kie Pang yang merajai kolong langit, mulai detik itu rupanya hanya orang-orang dan perkumpulan Xin Kie Pang yang akan malang melintang menguasaku seluruh jagad, kendatipun masih ada sisa perlawanan dari golongan pendekar, tetapi kekuatan mereka jika dibandingkan maka kaum pendekar boleh dibilang sudah ketinggalan jauh, keadaan mereka ibaratnya telur beradu dengan batu. Pasang lemtera tiba-tiba peksiautian membentak keras. Suaranya keras dan lantang hingga menggema di seluruh lembah, suara itu penuh wibawa dan mengerikan sekali, seakan-akan diucapkan oleh malaikat sakti yang baru turun dari kahyangan. Suara langkah kaki manusia bergema di seluruh tempat, dalam waktu singkat semua lembah sudah bermandikan cahaya lampu lemtera. Selain beratus-ratus buah lemtera, para anggota perkumpulan Xin Kie Pang memasang pula beratus-ratus buah obor besar, cahaya api yang berkilauan membuat lembah cu. Mukok bagaikan di tengah hari bolong, semua suasana ngeri dan menyeramkan yang semula menyelimuti lembah itu segera tersapu lenyap, tinggal suasana gembira dan penuh keagungan yang menyala-nyala. Beratus-ratus orang anggota perkumpulan Xin Kie Pang berbaris rapi di sepanjang mulut lembah, mereka berdiri dengan tegap gagah dan penuh disiplin, sementara sisa laskar perkumpulan Tong Tian Kau, Hang Im Wia dan para pendekar ditambah dengan kelompok manusia aneh menyerupai setan masih tetap berdiam diri di dalam barak masing-masing. Seluruh lembah cubu kok diliputi keheningan dan kesunyian yang mencekam, begitu sepinya sehingga jarum yang jatuh pun kedengaran sorot metu semua orseng sama-sama ditunjukkan ke atas tubuh Peks Yautian, mereka ingin lihat tindakan apakah yang hendak dilakukan olehnya untuk menyelesaikan persoalan ini. Angin malam berhembus sepoi-sepoi menyiarkan bau amis darah yang sangat memuakan, obor yang menyala besar memancarkan suara peletak yang membebisintan telinga, mengacaukan ketegangan dan keheningan yang mencekam seluruh lembah. Peks Yautian berdiri tegak di atas meja dengan muka merah bercahaya, tangan kanannya mengelus jenggot sementara tangan kirinya mercekal tanda perintah Hang Lui Leng yang memancarkan cahaya keemasan sepasang matanya yang memancarkan cahaya tajam perlahan-lahan bergeser ke kiri dan ke kanan. Setelah memandang sekejap ke arah sisa lafkar perkumpulan Hong Im Hui Ye, ia mengawasi pula kelompok manusia aneh yang berbadan seperti setan itu, pikirnya di dalam hati, mungkin kelompok manusia ini terdiri dari manusia-manusia yang telah lama mengasingkan diri dan baru saja terjun kembali ke dalam dunia persilatan, dipandang dari ketenangannya yang menyerupai bukit karang, seakan-akan tak pandang sebelah mata pun terhadap pertumpahan darah yang sudah terjadi, bisa dibayangkan kalau pemimpin mereka pastilah merupakan seorang jago yang benar-benar luar biasa sekali. Setelah berhenti sebentar, ia berpikir lebih jauh. Kesempurnaan dalam hal ilmu silat yang diutarakan adalah bukti kenyataan, tak mungkin ilmu itu langsung datang dari langit, meskipun jumlah kelompok manusia aneh itu ada 100 orang lebih, jika dianggap sepatunya merupakan jago lihai dan separuhnya lagi jago berkepandaya biasa, itupun jumlahnya baru beberapa puluh orang belaka, apalagi manusia super sakti dalam 100 tahun paling banyak 1-2 orang belaka dan itu pun kalau aneh dari sini bisa kutarik kesimpulan bahwa sekalipun kedatangan mereka agak mendadak, toh tak mungkin bisa membendung serbuan kilat dari jago-jago perkumpulan Sin Kie Pang yang kuhimpun selama hampir 20 tahun lamanya, setelah berpikir pulang pergi beberapa saat lamanya. Ia merasa bahwa kehadiran kelompok manusia aneh tersebut bukan merupakan suatu ancaman yang serius. Sorot matanya segera dialihkan ke arah kelompok para pendekar. Selama dua hari ini secara beruntun Hoa Hujang telah membinasakan Buliang Sin Kun, Hian Leng Chu dan Ching Leng Chu 3 orang. Ketiga orang jago lihai itu rata-rata memiliki tenaga dalam sebesar 60 tahun hasil latihan, kehebatan ilmu silat mereka pun masing-masing memiliki keistimewaannya masing-masing dan kematangannya telah mencapai peda taraf tiada kelemahan lagi. Jika Hoa Hujang ingin mencari kemenangan dengan andalkan jurus serangan, maka walaupun bertempur selama tiga hari tiga malam jangan harap bisa robohkan tiga orang itu sekaligus. Perempuan sakti itu berhasil membinasakan tiga orang lawan tangguhnya, kesemuanya itu mengandalkan tenaga kekerasan yang disebut siasat. Satu tenaga menundukan sepuluh kumpulan, dengan hawa murni yang sargat kuat, sangat beracun dan sangat bebat hingga tiada tandingan ia cabut nyawa ketiga orang itu dengan kekerasan. Tapi setelah tiga orang itu mati, seluruh tenaga dalam yang dilatih Hoa Hujang dengan susah payah dalam gua kuno pun ludas tak berbekas, kini ia tinggal bawah dasar yang tak berguna, bukan saja ilmu silatnya punah bahkan luka dalam yang ia derita pun kambuh lagi, tubuhnya jauh lebih lemah dari orang lain dan tentu saja tak mungkin bisa bergebrak lagi melawan orang lain. Kecuali Hoa Hujang seorang, tak ada manusia lain yang ditakuti oleh Pek Xiaotian lagi, sorot matanya segera dialihkan ke sisi kiri. Tiba-tiba ia ingat bahwa istrinya yang cantik dan kini sudah menjadi pendeta masih berdiri serius di hadapannya, kehadiran perempuan itu telah menghalangi daya pandangannya. Pek Xiaotian segera mendehem ringan, setelah menenangkan hatinya, ia memberi hormat dan berkata sambil tersenyum, hujin harap beristirahatlah ke samping, setelah ku selesaikan semua masalah di sini segera ku temani engkau untuk bercakap-cakap KHO Hangwe mendengus, lalu berkata dengan nada tawar, ini hari engkau berhasil rebut kemenangan total, seharusnya hatimu sudah merasa sangat kuas bukan masih ada persoalan apalagi yang hendakkah selesaikan sendiri Walaupun perempuan itu sudah berusia setengah baya, tapi berhubung tenaga dalam yang dilatih olehnya mempunyai daya untuk awet muda, maka walaupun sekarang sudah lanjut usia dan mengenakan pakaian pendeta yang longgar, akan tetapi sama sekali tidak mengurangi kecantikan wajahnya sebagai perempuan yang paling cantik sekolong langit di masa silam. Sementara itu peksiautian terperangah, kemudian sambil memberi hormat. Katanya, Hujain, engkau sudah lama meninggalkan kedamaian dunia, aku rasa pekerjaan yang kulakukan ini pasti akan menjemukan hatimu, menurut penglihatanku alangkah baiknya kalau Hujain jangan turut campur dalam urusan dunia persilatan, K.H.O. Hangwe mengernyihkan sepasang alisnya, dengan sorot metu yang tajam ia melirik sekejap ke arah suaminya, kemudian menjawab dengan suara dingin, sudah belasan tahun lamanya kita tak pernah berjumpa muka, dalam pertemuan kali ini ternyata engkau lebih memberatkan segala tata kero yang tetek bengek. Aku rasa tindakanmu ini disebabkan karena kau berada di hadapan anak buahmu sehingga berharap agar aku suka memberi muka kepadamu daripada mengurangi wibawa dan gengsimu, bukan begitu maksudmu. Paras muka Pek Siaw Tian berubah hebat tapi hanya sebentar saja ia telah jadi tenang kembali seperti sedia kala, sambil tersenyum ia berkata, meskipun Sauta adalah manusia persilatan yang kasar sedang Hujain adalah seorang manusia terpelajar yang menguasai segala bentuk tata kesepanan tapi sejak kita menikah sekalipun pernah terjadi sedikit kesalahpahaman namun selama ini kita saling hormat menghormati sejak kapan Sauta bersikap kurang hormat kepadamu. Sauta adalah nama kecil dari Pak Siaw Tian yang cuma diketahui oleh K.H.O. Hang Bwe seorang. Terdengar perempuan cantik itu berseru, kalau memang begitu aku ingin menanyakan beberapa persoalan kepadamu apa yang ingin Hujain tanyakan asal Sauta mengerti pasti akan kuterangkan hingga jelas siapakah yang mendirikan perkumpulan Sien Kie Pang ini. Pek Siaw Tian tertawa. Kita suami istri yang bekerja sama untuk mendirikan perkumpulan ini jadi kalau begitu dalam masalah besar yang menyangkut persoalan perkumpulan, aku punya hak untuk ikut membicarakannya bukan Pek Siaw Tian agak tersipu-sipu dengan paras merah padam ia tertawa dan mengangguk. Tentu saja kita sudah bersumpah untuk sehidup semati, ada rejeki dinikmati bersama ada bencana di Tanggulangi berbareng. K.H.O. Hang Bwe segera ulapkan tamannya mencegah pria itu berbicara lebih jauh, selainnya, pembicaraan di atas pembaringan lebih baik tak usah diungkap lagi dalam saat seperti ini aku hanya ingin tahu bagaimana caramu untuk menyelesai keap persoalan yang terjadi pada saat ini Pek Siaw Tian tersenyum. Usaha dan perjuangan kita setengah abad lamanya bukan cuma bertujuan untuk menangkan pertarungan yang terjadi pada saat ini kita mempunyai tujuan jauh lebih ke depan. Sesudah berhenti sebentar, ia melanjutkan, Apakah engkau masih ingat ketika kita mendirikan perkumpulan Sintiepang, kita telah berjanji untuk merajai seluruh kolong langit, menggalang babak baru dalam dunia persilatan, membuat suatu karya yang besar serta melaksanakan kebaikan dan kebajikan bagi seluruh umat manusia Sekali lagi K.H.O. Hang B.E.U. lapkan tangannya, dia menukas. Waktu itu kita masih muda dan tak tahu urusan ucapan yang tak kabur dan tak tahu diri seperti itu tak pantas diutarakan keluar kita selama ini telah mencapai pada hasilnya? Dari mana engkau bisa berkata begitu selakah Ohong Bu'e? Peksiautian berhenti sebentar, kemudian berkata lebih jauh, mulai saat ini, barang siapa menyoren pedang maka itu berarti bahwa dia adalah anggota perkumpulan Sien Kiepang, bukankah itu berarti bahwa dunia persilatan telah bersatu di bawah perintah kita, bagaimana dengan orang-orang itu tanya Kho Ohong Bu'e sambil menuding ke arah orang-orang yang berada di dalam barak, apakah mereka juga merupakan anak buah dari perkumpulan Sien Kiepang semut merupakan binatang terkecil pun ingin hidup apalagi manusia-manusia yang baru lolos dari kematian, aku rasa mereka akan jadi seorang manusia yang tahu diri Kho Ohong Bu'e tertawa terkekeh jadi maksudmu andai kata mereka tak mau taklu kepada perkumpulan Sien Kiepang maka itu berarti hanya ada satu jalan kematian saja bagi mereka benar kecuali ditumpas sama sekali, aku rasa tiada jalan lain yang bisa dilakukan Kho Ohong Bu'e kembali tertawa andai kata semua orang telah menjadi anggota perkumpulan Sien Kiepang bukankah itu berarti perkumpulan Sien Kiepang sudah tiada tandingannya lagi perempuan itu betul-betul cantik sekali, meskipun hanya tertawa namun sudah cukup memancarkan daya tarik dan daya pesona yang luar biasa membuat siapapun serasa terpikat hatinya Pek Siaw Tian Su dan Lama tak menyaksikan senyuman dari istrinya sekarang ia merasa tertegur dan berdiri melongo dalam keadaan demikian tentu saja ia tak dapat menangkap arti yang sebenarnya dari perkataan itu terdengar Kho Ohong Bu'e berkata lebih jauh inilah hasil pengetahuan yang berhasil kutemukan selama belasan tahun menyucikan diri di tempat terpencil engkau adalah seorang manusia yang berambisi besar dan gemar cari pahala sekalipun pelajaran semacam ini dimengerti olahmu namun engkau tak dapat menerimanya dengan begitu saja kita toh suami istri yang saling cinta mencintai tukas Pek Siaw Tian dengan cepat ada persoalan apapun bisa kita bicarakan secara perlahan-lahan meskipun sota bodoh dan tidak cerdas namun aku bersedia menuruti keinginan hatimu Kho Ohong Bu'e tersenyum simpul kita adalah orang tua yang sudah mempunyai anak dewasa ucapan yang manis serta cumbu rayu yang tak berferguna lebih baik tak usah dibicarakan lagi Pek Siaw Tian terperangah sebenarnya apa maksudmu ia bertanya Kho Ohong putar biji matanya yang jeli dan memandang sekejap ratusan anggota perkumpulan Sien Kie Pang yang berjajar dihadapannya kemudian dengan santai berkata perkumpulan Sien Kie Pang didirikan bersama oleh kita berdua sudah lama aku mengasingkan diri dan keramaian dunia sedang engkau sudah menguasai perkumpulan ini selama belasan tahun lamanya sepantasnya kalau sekarang engkau memberi kesempatan kepadaku untuk memegang kekuasaan dalam perkumpulan ini dan memimpinnya secara mutak selama beberapa lama mula-mula Pek Siaw Tian terperangah kemudian menyadari apa yang dimaksudkan ia tahu istrinya datang dengan membawa tujuan tertentu walaupun di luar bicara amat santai dalam tujuannya benar-benar serius jagot tua ini dibikin serba salah tak tahu apa yang mesti dilakukan olehnya ia takut Tui Bawa dan gengsinya berkurang dihadapan ratusan orang anggota perkumpulannya setelah berpikir sebentar akhirnya ia memberi hormat dan berkata dengan serius Hong Bue bagaimanapun juga kita pernah jadi suami istri meskipun aku tak becus tapi belum pernah ada niat melukai hatimu ini hari adalah saat yang paling penting bagi kita untuk menentukan kemenangan atau kekalahan janganlah disebabkan urusan rumah tangga mengakibatkan urusan perkumpulan jadi terbengkalai hingga menghancurkan masa depan sendiri KHO Hong Bue gelengkan kepalanya dengan tegasia berseru perkumpulan Sien Kiet Pang didirikan oleh kita berdua urusan perkumpulan maupun urusan rumah tangga boleh dijadikan satu paras muka peksiantian yang berwarna merah seketika berubah jadi hijau membesi serunya Hong Bue perbuatanmu ini apakah tidak kelewat batas dengan tinadakanmu semacam itu engkau letakkan diriku pada posisi yang bagaimana ikutilah perbuatan yang telah kulakukan selama ini serahkan tanda perintah Hong Lui Leng kepadaku lepaskan tanggung jawabmu atas perkumpulan ini dan pilihlah tempat yang kecil dan tenang untuk belajar agama ataupun falsafah terserah apa kemauanmu dan apa kegemaranmu pokoknya yang penting adalah umuk mempelajari ilmu untuk menguasai diri dan merenungkan kembali semua perbuatan yang telah dilakukan selama ini 15 tahun kemudian engkau boleh muncul kembali dan perkumpulan Sien Kiepang akan ku serahkan kembali kepadamu mendengar perkataan itu dalam hati kecilnya Pek Siaotian segera berpikir susunan kata-katanya begitu teratur dan lancar perkataan itu pun diutarakan secara rapi jelas Sia sudah lama memikirkan masalah ini dan merencanakan sebaik-baiknya selama suami istri itu ribut sendiri beratus-ratus orang yang hadir di situ hanya membungkam sambil mengikuti dengan seksama lembah cubu kok yang begitu luas jadi sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun haruslah diketahui pada waktu itu kekuatan dari perkumpulan Tong Tian Kau Hong Im Huye maupun golongan pendekar boleh dibilang sudah hancur berantakan sama sekali dalam keadaan begitu mereka tak memiliki kekuatan lagi untuk membendung ataupun melawan kekuatan perkumpulan Sien Kie Pang yang kuat dan dasyat andai kata Pek Siaotian turunkan perintah untuk membantai semua orang yang masih tersisa dalam lembah itu maka orang-orang itu tak akan memiliki kemungkinan untuk hidup lebih jauh oleh sebab itulah perselisihan paham antara suami-istri itu bukan saja mempengaruhi kelangsungan hidup perkumpulan Sien Kie Pang pribadi bahkan sangat mempengaruhi juga nasib dan kesempatan hidup bagi umat persilatan lainnya posisi Pek Siaotian pada saat itu benar-benar terdesak dan dibuat apa boleh buat hawa amarah yang memuncak membakar hatinya tapi ia tak bisa berbuat apa-apa sebab tindakan yang terlalu berangasan dan tanpa perhitungan yang masa akan mengakibatkan lelucon yang bakal ditertawakan orang otaknya segera berputar kencang untuk mencari akal bagus guna mengatasi masalah itu sementara di luaran ia berkata perkumpulan Sien Kie Pang dirikan bersama oleh kita berdua semua anggota Goan Eloo mengetahui akan persoalan ini sebenarnya memang tak jadi soal kalau pucuk pimpinan perkumpulan ini kuserahkan kepadamu tapi engkau seorang perempuan andai kata engkau yang menjadi pimpinan aku khawatir para anggota perkumpulan ada yang tak mau tunduk kepadamu khawatir berdiam 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 sebentar sedang dalam hati kecilnya ia berpikir andai kata pada saat ini aku tak mampu untuk merebut kekuasaan tertinggi itu maka satu satunya jalan yang harus kutempuh adalah memancing perpecahan dalam tubuh perkumpulan tersebut hingga terjadinya pengkhianatan di antara para anggota bagaimanapun juga aku harus berhasil membubarkan perkumpulan ini dari mana kejahatan mereka sudah mengakar daging dan mendatangkan banyak bencana serta malapetakan bagi umat persilatan berpikir sampai di sind dengan suara dingin ia lantas berkata kun gie pernah berkata kepadaku setelah engkau mati maka kekuasaan tertinggi dari perkumpulan sind gie pang akan diserahkan kepadanya benarkah ucapan itu pet siautian mengerutkan dahinya rapat-rapat tentang soal ini sulit sekali untuk dilakukan seandainya bukan putrimu yang meneruskan kedudukan tersebut lalu apa gunanya engkau mendirikan dan membangun perkumpulan itu hingga begini besar dan megahnya andai kata kun gie punya kemampuan untuk memimpin dan dihormati oleh setiap anggota perkumpulannya tentu saja kedudukan ini akan kuserahkan kepadanya kalau tidak maka terpaksa aku mencari ahli waris yang lain tidak menunggu ia menyelesaikan kata-katanya KHO Hang WE segera menukas dengan cepat kalau memang begitu tak usah dibicarakan lagi kalau memang kun gie dapat menduduki kursi kebesaran tersebut untuk memimpin perkumpulan apa bedanya antara pria dan wanita setelah ia diangkat sebagai ketua siapa yang berani membangkang perintahnya lagi dan lagi toh kita punya hubungan suami istri siapa tak tunduk kepadaku berarti tidak setia kepadamu aku rasa lebih baik serahkan saja kekuasaanmu itu dengan legah hati hawa amarah membakar dalam dada pek sioutian ia tahu jika perselisehan ini dilanjutkan maka akhirnya yang rugi dia sendiri maka dengan muka masam serunya Hang we engkau bukanlah seorang perempuan yang bodoh sepantasnya kalau engkau lebih mementingkan kepentingan umum andai kata aku tidak mementingkan kepentingan umum dan mengingat bahwa masalah ini adalah masalah besar aku pun segan untuk berjumpa lagi dengan dirimu tek sioutian jadi amat gusar nafsu membunuh menyelimuti wajahnya dengan gemah sia berkata apabila aku tak sudi menyerahkan kekuasaan ini kepadamu engkau mau apa kalau aku tetap bersikeras akan merebut kursi pimpinan tersebut engkau mau apa balas kho hang we dengan ketus pek sioutian makin mendongkol ia tertawa dingin tiada hentinya heeh heeh apabila engkau benar-benar tak tahu diri terpaksa aku akan putuskan semua hubungan di antara kita dan mencabut selembar jiwamu kho hang we balas tertawa dingin heeh 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 aku ingin bertanya kepadamu di antara anak buah perkumpulan sin kiepang apakah ada yang bersedia mewakili dirimu untuk turun tangan tergebrak melawan aku mendengar perkataan itu pek sioutian terperangah tanpa sadar ia berpaling dan memandang sekejap ke arah anggota perkumpulan yang kemudian pikirnya di dalam hati andai kata aku pek sioutian memerintahkan anak buah ku untuk membunuh istri perbuatanku ini pasti akan tercemol orang dan dibuat sebagai suatu lelucon hee keadaanku betul-betul payah sekali ia mengagap dirinya sebagai seorang pendekar sejati dengan sendirinya sebagai seorang pendekar tidak pantas kalau ia suruh anak buahnya untuk membunuh istri sendiri tapi pikiran lain segera berkecambu pula dalam benaknya ilmu silat yang dimiliki KHO Hang BWE seimbang dengan dirinya walaupun selama belasan tahun terakhir ia terlatih tekun sehingga ilmu silat memperoleh kemajuan yang pesat namun KHO Hang BWE yang telah jadi pendekta tak mungkin mengesampingkan soal kepano dayanya itu berarti walaupun ada selisih itu kecil sekali dalam hati ia berpikir kembali aku pernah bertanya kepada kun GIE kakak beradik mereka berdua sama tak pernah melihat ibunya berlatih silat kalau dipinjau dari kemampuan Soh GIE yang begitu tak becus rasanya ilmu silat yang dimiliki ibunya tak akan mencapai kehebatan yang luar biasa berpikir sampai di situ hawa amarah yang berkobar dalam dadanya meredah separuh bagian memperlihatkan kewibawaannya sebagai seorang suami serunya kepada KHO Hang Wee dengan suara dingin Hang Wee aku telah mengambil keputusan yang tegas meskipun kita suami istri berdua telah lama saling mencintai tapi aku tak akan mengesampingkan soal umum karena masalah pribadi aku rasa lebih baik beristirahat dahulu ke samping nanti aku akan meminta maaf padamu ia berpaling Kun Gie bawalah ibumu untuk beristirahat dahulu di dalam barak Pak Soh Gie maupun Pak Kun Gie yang mendengar perkataan itu sama sama alihkan sorot matanya ke arah ibu mereka namun kedua orang itu tetap berdiri tegak di tempat semula tanpa mengucapkan sepatah katapun KHO Hang Wee tertawa dingin tiba-tiba ia serahkan senjata hutrim di dalam genggamannya kepada Kun Gie lalu kepada Pak Siautian bentaknya dengan suara dalam dalam peristiwa yang terjadi pada saat ini aku rasa tak mungkin bisa diselesaikan dengan bersilat lidah belaka lebih baik kita tentukan siapa kuat siapa lemah dalam adu kepandayan siapa lebih hunggul di alah yang berhak menduduki kursi pimpinan Pak Siautian merasa amat gusar engkau benar-benar akan bertempur melawan diriku bentaknya HMM kalau engkau tak mau undirkan diri terpaksa aku harus menyelesaikan masalah ini lewat adu kepandayan pertarungan yang diakhiri setelah saling menutul ataukah bertarung sampai salah seorang diantaranya mampus teriak persiautian gemas aku belum akan berakhir jika kemenangan belum sampai jatuh ke tanganku engkau toh seorang pria sejati kalah satu jurus atau setengah gerakan sudah pantas untuk mengaku kalah sedang aku sebelum mati aku tak akan mengaku kalah jadi engkau bersikeras untuk mencari kematian seru peksiautian dengan menggigit bibir susah untuk dikatakan andai kata beruntung aku bisa menangkan setengah jurus atau satu gerakan darimu bukankah kita dapat hidup lebih jauh peksiautian menggigit bibirnya hingga berbunyi gemerutuk setelah keadaan berubah jadi begini maka pertarungan antara suami istri pun tak bisa dihindari lagi kalau KH Ohang WL lebih mengutamakan kenyataan yakni asal dapat menutulkan pukulannya berarti menang maka peksiautian harus merobohkan perempuan itu hingga tak mampu bertempur lagi baru bisa dianggap menang kejadian itu kalau dipikir kembali sebenarnya memang tidak adil tapi peksiautian adalah seorang jago perselatan yang memimpin kolong langit berada di bawah pandangan banyak orang tentu saja ia merasa segan untuk menawar syarat yang diajukan istrinya sebaliknya asal ia kena dimenangkan setengah gebrakan saja itu berarti jerih payahnya selama ini serta masa depannya akan hancur dengan begitu saja jadi kalau dibicarakan sesungguhnya maka pertarungan ini mempanyai sangkut paut yang amat sakit dan perih sekali teringat kembali olehnya sewaktu suami istri ta'akur dan kha ohang bwe pergi dengan hati mendo okol kesemuanya itu dikarenakan perempuan tersebut merasa sangat tak puas dengan tindak tanduknya yang kejam dan telengas kecuali itu kha ohang bwe sama sekali tak ada tindakan yang dikatakan kelewat batas ia amat mencintai istrinya yang cantik dalam pandangannya asal suatu hari ia berbasil menduduki kursi pimpinan tertinggi di kolong langit dan semua orang yang belajar silat tunduk pada komandonya maka pada saat itu istrinya yang ia cintai pasti akan berubah pikiran dan kembali ke dalam pangkuan ria haruslah diketahui pada waktu itu pek sioutian baru setengah umur dan cinta asmaranya belum paham sedang bohang bwe baru berusia 30 tahunan kecantikannya belum meluntur dan cintanya belum padam pek sioutian belum pernah dapat melupakan cinta kasihnya dengan perempuan itu dan sifatnya itu memang jamak sebagai seorang pria yang normal tetapi berada dalam keadaan seperti ini pek sioutian merasa tak rela untuk mengundurkan diri dengan begitu saja kalau ia tidak ingin roboh maka satu-satunya jalan adalah berusaha merobohkan istrinya dengan ilmu sebangsa totokan agar perempuan itu tak dapat bertempur lagi atau jika care ini tak bisa digunakan terpaksa harus membinasakan jiwanya pek sioutian putar otak habis-habisan berusaha untuk menemukan jalan yang paling baik akhirnya dia menghela nafas panjang dan bergerak ke hadapan pek sohgi katanya peganglah tanda perintah hanglui leng ini setelah benda itu berada di tanganmu berarti pula engkaulah yang memegang tampuk pimpinan dalam perkumpulan sin kye tang dengan lembut pek sohgi mengangguk ia sambut panji terbuat dari benang emas itu dengan sepasang tangannya kemudian dipegang dalam pelukannya gadis ini berwatak lembut dan baik hati ia tak kenal kejelekan orang dalam kolong langit dalam perselisihan yang terjadi antara ayah dan ibunya ia pun tak tahu siapa yang salah siapa yang benar gadis itu hanya bisa melelahkan air matjubelaka pek sioutian melirik sekejap ke arah putri sulungnya kemudian berpikir dalam hati andai kata aku kalah tentu saja aku harus angkat kaki dan jauh meninggalkan tempat ini selamanya tak bisa berjumpa muka lagi dengan mereka semua sebaliknya kalau aku binasakan ibunya sekalipun gadis ini berhati luhur tak urung dia pun akan membenci diriku sepanjang masa sorot matanya melirik kembali ke arah putri bungsunya lalu berpikir lebih jauh tak nyana buddha itu berhasil lolos dari kematian mungkin sewaktu tubuhnya jatuh ke dalam jurang kebetulan berhasil disambut oleh ibunya heeh heeh buddha itu mempunyai perasaan hati yang tak berbeda dengan diriku ia pasti tak akan memperdulikan mati hidupku berpikir sampai di situ ia segera menyingkap pakaiannya dan mengencangkan tali pinggang lalu selangkah demi selangkah berjalan menuju ke tengah gelanggang orang-orang perkumpulan Sien Kie Pang yang menyaksikan ketuanya akan bertarung melawan istrinya dengan cepat daerah sekitar sana dibersihkan dari mayat persiautian dan KHO Hang BWE segera terjun ke dalam gelanggang dan berdiri saling berhadapan masing-masing pihak memasang kuda-kuda dan siap bertempur pertarungan yang bakal berlangsung pada saat ini jauh berbeda dengan pertempuran pada umumnya kedua belah pihak tidak saling menerjang dengan kekasaran mereka bersikap waspada dan tetap saling menanti seluruh perhatian dipusatkan jadi satu tenaga dalam dihimpun ke dalam telapak dan tubuh mereka pun mulai bergeser ke arah samping suami istri ini sama-sama merupakan jago lihai pergeseran tubuh mereka kian lama kian bertambah cepat sampai akhirnya bayangan tubuh mereka sudah lenyap tak berbekas yang tersisa di gelanggang hanya bekas-bekas telapak kaki yang samar ujung kaki kedua orang itu sama-sama menuntul di atas permukaan tanah yang penuh genangan darah namun tak kedengaran sedikit suara pun darah yang kena terinjak sama sekali tak berkutik seakan-akan tak pernah ada orang yang lewat situ lembah cubu kok yang luas dan lebar seakan-akan jadi sebuah lembah yang mati tak kedengaran sedikit suara pua beratus-ratus paseng metu sama-sama ditujukan ke tengah gelanggang tanpa berkedip barang sedikit pun juga walaupun sudah berlarian beberapa saat lamanya kedua belah pihak tak ada yang berani turun tangan mereka takut kehilangan posisi yang menguntungkan sehingga mengakibatkan kekalahan fatal sambil berlarian mengelilingi Arna diam-dampak siautian berpikir dalam hatinya nama besarku sudah menggegarkan seluruh kolong langit jika aku harus tunjukkan kelemahan dihadapan istri sendiri bukankah tindakanku ini akan ditertawakan orang ingatan tersebut laksana kilat berkelebat dalam benaknya dengan cepat ia mengambil keputusan telapak kirinya berputar melindungi badan sedangkan kedua jari tengah dan telunjuk tangan kanannya tiba-tiba melepaskan serangan tajam terdengar KHO Hang WE membentaknya ring tangan kirinya ditebas ke bawah membabat pergelangan musuh tangan kanannya menyapu ke depan dan laksana kilat melancarkan satu pukulan balasan buru-buru peksiautian merubah gerakan tangan kanan menahan serangan lawan dengan gerakan siang jibupit atau bersatu padu melindungi dinding sedang tangan kanan melancarkan serangan dengan jurus ciong ing poloh atau burung elang menyambar kelinci kakinya menyapu ke atas dan menyerang lutut KHO Hang WE ketiga jurus serangan itu dilancarkan berbareng dengan kecepatan yang sukar dilukuskan dengan kata-kata jikalau seseorang tak memiliki ilmu silat yang tinggi serta tenaga dalam sebesar puluhan tahun hasil latihan tak mungkin serangan itu dapat dibendung tapi KHO Hang WE berhasil merebut posisi yang lebih menguntungkan jurus serangannya segera berubah dan memunahkan ketiga jurus serangan dari peksiautian itu hingga lenyap tak berbekas telapak dan jari menyerang berbareng secepat kilat ia lancarkan serangan balasan dalam waktu singkat KHO Hang WE telah melancarkan dua tiga puluh jurus serangan kedua tiga puluh serangan itu dilancarkan bagaikan hembusan angin puyuh dan hujan badai peksiautian yang kehilangan posisi dengan cepat mengerahkan segenap kekuatannya untuk mempertahankan namun ia selalu gagal untuk merebut kembali posisi yang lebih menguntungkan inilah siasat musuh tak bergerak aku tak bergerak musuh bergerak aku bergerak lebih dahulu peksiautian adalah seorang pria yang berpandangan luas ia tahu sekalipun sekarang dirinya diserang habis-habisan tapi suatu ketika ia akan mendapat kesempatan baik untuk rebut kemenangan beberapa saat kemudian kedua orang itu sudah saling bergebrak hingga mencapai 5-60 gebrakan lebih kedua belah pihak sama-sama mengerahkan segenap kemampuannya untuk merobohkan lawan setiap jurus pertama belum selesai jurus berikutnya segera menyembung lebih jauh pukulan berantai dilepaskan berkesambungan hingga sukar ditemukan mana kepala mana ekornya para penonton jalannya pertarungan itu sama-sama merasa terkejut bercampur kagum serangan berantai dari KHO Hong WS susul menyusul bagaikan hujan badai yang melanda permukaan bumi tiada lubang kelemahan yang ditinggalkan sedangkan Pek Siao Tian sendiri meskipun kehilangan posisi yang menguntungkan namun dengan sepenuh tenaganya ia mampu membendung datangnya 5-60 serangan tanpa ada tanda-tanda bakal menderita kalah jurus serangan yang dimiliki kedua orang itu sama-sama ampuh dan cepatnya perubahan yang dilakukan boleh dibilang teah mencapai taraf yang sukar diungkapkan dengan kata-kata para penonton yang ada di samping arena mulai merasakan pandangannya jadi kabur dan setiap gerakan sukar diikuti dengan seksama sebagian besar jago persilatan yang mengikuti jalannya pertarungan itu hanya merasakan seakan-akan menyaksikan sesosok bayangan manusia yang saling berputar dengan kecepatan bagaikan kilat lengan mereka berdua saling menyambar ke sana kemari dan sama sekali tidak menemukan keindahan ataupun keampuan dari masing-masing gerakan sebaliknya mereka yang memiliki kepandayan yang agak tinggi walaupun mengikuti separuh bagian yang atas namun separuh bagian yang bawah tertinggal jauh setelah lama mengikuti jalannya pertarungan mulai merasakan pandangannya kabur kepalanya pening dan pandangan dihadapannya sama sekali jadi samar di antara beberapa ratus orang jago itu hanya ada beberapa orang saja yang dapat mengikuti semua jalannya pertarungan dengan seksama tapi berhubung jarak yang terlampau jauh pengelihatan mereka pun terhitung payah sekali anggota perkumpulan Sien Kiepang sebagian besar hanya tahu kalau ilmu silap yang dimiliki pangcunya lihai sekali tapi mereka tak tahu sampai di mana taraf kelihayan ilmu silap dari Pak Siawtian terutama sekali kelihayan dari KHO Hangwe kebanyakan orang merasa banwa peristua ini benar-benar ada di luar dugaan beberapa saat kemudian kedua orang itu sudah saling bergebrak hingga mencapai ratusan jurus banyaknya KHO Hangwe selalu memimpin pertarungan itu dan sedikit pun tidak nampak tergesak dalam pada itu Pak Siawtian sudah kehabisan tenaga dan mandi keringat luka ledakan yang dideitanya akibat pecahan kotak emas milik siang Tenglei mereka kembali dan terasa amat sakit kendatipun luka yang diderita olehnya cuma luka terbakar belaka dan sudah dibungkus dengan bubuk obat dalam pertarungan yang adu cepat dan adu kegesitan ini sedikit banyak luka-luka yang perih sakit dan panas merupakan gangguan yang paling besar lama-kelamaan perasaan sakit itu berubah jadi suatu pukulan batin yang sangat berat persiautian merasa amat terperanjat segenap tenaga murni yang dimilikinya disalurkan lewat permainan jurus serangan tersebut kian lama serangannya kian semangat ia berusaha menyelesaikan pertarungan adu cepat ini sesingkat mungkin menghadapi pertarungan semacam ini seseorang membutuhkan konsentrasi yang baik dan tak boleh ada pikiran lain jika pikirannya sedikit bercabang saja maka segera akan mengakibatkan kekalahan total persiautian berpengalaman luas tentu saja mengerti akan bahaya tersebut kecuali mengerahkan segenap kekuatan untuk melakukan perlawanan otaknya berputar keras untuk mencari akal gua memecahkan persoalan itu dalam pada itu para jago perselatan iseng menonton jalannya pertarungan mulai merasa tegang dan tercekat perasaan hatinya mereka tahu bahwa pertarungan itu akan segera berakhir dan siapa menang siapa kalah akan segera diketahui masing-masing orang membelalakan matanya lebar-lebar mereka menatap gerak-gerik dua orang itu tanpa berkedip tiba-tiba terdengar KHO Hang WE membentak nyaring sepasang telapaknya berputar kencang melancarkan serangan berantai ibaratnya panah yang berhamburan bagaikan hujan kerimis jubah pendetanya terungkap lebar kakinya yang ramping melepaskan tendangan demi tendangan dengan kepandayan kunit tuwi atau tendangan dibalik gaun tubuhnya yang kecil ramping berterbangan di udara kakinya melayang dan meluncur tiada hentinya tendangan tendangan berantai kunit tuwi meluncur keluar bagaikan jebolnya bendungan sungai serangan berantai seperti itu berlangsung hampir 50 gebrakan lebih tubuh kha ohang bwe sama sekali tidak menempel di atas permukaan tanah seakan-akan beratus-atus buah tendangan berantai itu dilancarkan dalam satu hembusan napas di bawah gencetan serangan berantai yang lihai dan bertubi tubi itu pek sioutian dipaksa hingga terdesak hebat dan kerepotan untuk melindungi diri badannya mundur kebelakang berulang kali sementara sambaran telapaknya memancarkan angin pukulan meneru yang sangat memekikan telinga tiba-tiba pek sioutian membentak keras di tengah bentakan badannya meluncur ke depan dan tinggalkan permukaan tanah setinggi 23 depa dengan cepat ia melesat beberapa tombak melewati lingkaran para penonton dibikin makin tegang perhatiannya ditujukan ke tengah gelanggang dan jeritan kaget tiba-tiba bergema memecahkan kesunyian setelah berhasil berdiri tegak teks sioutian menatap wajah istrinya dengan para sijau membesi kegusaran yang membakar hatinya benar-benar sudah mencapai puncaknya pertarungan yang barusan berlangsung merupakan pertarungan semit yang jarang ditemui dalam masa hidupnya walaupun ia masih mampu untuk mempertahankan diri namun hasil dari pertarungan itu membuat ia bergidik bercampur ngeri dan selamanya perasaan tersebut sukar dilupakan dari benaknya kho hang wwe sendiri berdiri kurang lebih 8-9 dipadari sisi arna dadanya naik turun bergelombang napasnya tersengkal sengkal dan keringat membasai tubuhnya di dalam pertarungan yang berlangsung barusan ia telah kerahkan segenap kekuatan yang ia miliki tapi sayang usahanya menemui kegagalan dan akhirnya toh peksiautian tak berhasil dirobohkan olehnya kedua orang itu segera atur pernapasan untuk menekan pergolakan darah dalam dada masing-masing perselisehan pendapat membuat sepasang suami istri ini terpaksa harus melupakan cinta kasih antara mereka membuat perasaan hati mereka campur aduk tak karuhan tapi kedua orang itu mengerti bahwa perpisahan mereka selama belasan tahun sama sekai tidak mengendurkan semangat mereka untuk berlatih ilmu bahkan kepandayan silat masing-masing pihak berhasil mendapat kemajuan yang cukup pesat jika pertarungan ini dilanjutkan lebih jauh maka siapapun tak akan merebut kemenangan setelah sungi beberapa saat dengan suara dingin KHO Hang berkata 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 sautah hunus senjata tajam peksiautiak mengerutkan dahinya paras muka yang telah tenang terlintas kembali hawa kegusaran yang amat tebal tegurnya dendam permusuhan apakah yang terikat kita berdua tidak ada urusan dendam atau permusuhan yang ada cuma pengaruh iblis yang tebal peksiautian semakin gusar aku adalah manusia kasar dari dunia sedangkan engkau adalah dewi dari sorga maaf aku tak bisa menangkap perkataanmu yang mengandung arti dalam KHO Hang Wee tertawa getir teringat ketika dirasa lampau kita punya cita-cita dan tujuan yang sama benar tukas peksiautian kalau ada permulaan buat apa ada ini hari KHO Hang Wee menghela nafas panjang dengan sedihnya pada waktu itu kita masih muda dan tak banyak pengalaman jalan pemikiran kita pada waktu itu benar-benar keliru besar HMMM dengustek siautian penuh kegusaran meskipun perkumpulan Sien Kiepang memiliki anggota yang berpuluh-puluh ribu banyaknya tapi peraturan perkumpulan sangat ketat dan tujuan kita amat jelas bukan saja tak pernah membunuh pembesar untuk memberontak kami pun tidak K.H.H.O. H.H.O. W.E.U. lapkan tangannya memotong ucapan suaminya yang belum habis katanya aku ingin bertanya kepadamu anggota perkumpulan Sien Kiepang yang berjumlah ratusan ribu orang tak pernah menggerakkan badan mereka untuk bekerja tak pernah menanjam padi atau gandum kecuali bunuh orang bakar rumah menindas kaum rakjat jelata tiada perbuatan lain yang lebih mulia dari mana datangnya makanan minuman serta pakaian bagi orang-orang itu persia Tian mendengus dingin Tian menciptakan manusia ia pasti memberi kehidupan bagi ciptaannya engkau toh sudah belajar agama selama beberapa lama kenapa cuma urusan itu pun tak tahu padahal setiap umat persilatan mengetahui akan soal ini aku adalah seorang ahli silat kasar dari dunia persilatan sedang engkau adalah istriku lebih baik kita tak usah membicarakan persoalan itu lagi kalau memang begitu cabut senjatamu dan mari kita lanjutkan pertarungan ini sebenarnya apa maksudmu bentak pek siautian amat gusar apakah hengkau bersumpah tak akan hidup berdampingan dengan diriku lagi oh itu sih tidak aku hanya menginginkankah serahkan tanji hang luileng kepadaku dan segera mengasingkan diri dari dunia persilatan setelah berhenti sebentar sambungnya lebih jauh cuma kalau kau masih mempunyai rasa sayang terhadap istri asal kau bubarkan perkumpulan sin kiet pang dan menyatakan mundur dari dunia persilatan aku akan menemui engkau untuk berpesiar keempat penjuru mencari dewa belajar ilmu dan mencari kehidupan yang bahagia serta panjang usia mula-mula pek siautian terperangah kemudian sabtu ingatan berkelebat dalam benaknya ia berpikir lebih jauh meskipun usulnya sangat bagus dan menyenangkan tapi aku persiaw tian masih muda dan memimpin dunia persilatan adalah suatu jabatan yang mulia serta patut dibanggakan kenapa aku harus melepaskan kesempatan yang sangat baik untuk menguasai seluruh jagad ini untuk mencari pelajaran dewa yang masih semu itu bukankah semacam ini merupakan suatu tindakan yang terlalu bodoh meskipun para suaminya berubah tenang sadarlah KHO Hang Buwe ia mengalami masalah yang pelik dan sukar ambil keputusan segera ujarnya kembali rembulan setelah bulat akan menjadi lomjong air setelah penuh akan meluber nasib buruk yang menimpa perkumpulan Hong Im Buwe serta Tong Tian Kau merupakan contoh yang paling bagus perkumpulan Xin Kie Pang beruntung bisa utuh dan seluruh kejadian ini boleh dibilang merupakan satu keuntungan yang luar biasa jika engkau mundur dalam keberhasilan maka nama harumu akan dikenang sepanjang masa dan tindakan ini merupakan suatu tindakan yang cerdas terdengar pekun Kie berseru pula dengan sedih ayah perkataan dari ibu tak salah marilah kita bersama-sama mengundurkan diri dari urusan dunia persilatan Cici dan aku akan berbakti kepada ayah serta melayani dirimu hingga akhir tua nanti semuda ini sudah harus pergi menunggu ajal apakah tindakan ini tidak terlalu awal bentak pek siaotian penuh kegusaran usia manusia sampai berapa ratus tahun dari mana engkau bisa pastikan terlalu awal atau tidak kata bagaimana dengan perkumpulan Sien Kie Pang bagaimanapun mereka bukan anak cucumu lebih baik dibubarkan mulai sekarang saja pek siaotian tertawa dingin heeh heeh apakah anggap dengan dibubarkannya orang-orang itu dari ikatan perkumpulan maka perbuatan tersebut akan mendatangkan keberuntungan bagi umat manusia dalam hati KHO Hang Bwe segera berpikir perkataan ini benar juga manusia manusia itu bukanlah termasuk manusia yang baik kalau dilepaskan ke dalam dunia perselatan mereka pasti akan membuat banyak keonaran tapi jika perkumpulan Sien Kie Pang dibiarkan tetap merajai kolong langit dan perbuatan mereka semena menemaka lama-kelamaan gejala ini akan mengakibatkan rusaknya masyarakat pihak pendekar akan terbasmi dan selamanya tak bisa bangkit kembali bencana ini bukan saja amat besar bahkan terlalu dalam lebih baik aku usahakan sampai perkumpulan ini buyar setelah mempertimbangkan untung ruginya perempuan itu segera mengambil keputusan kepada Pek Siawtian ia berkata hukum karma selamanya berlaku dalam dunia barang siapa berani melakukan kejahatan dia pasti akan terima binasa perkumpulan Sien Kie Pang kita dirikan bersama kita pula yang bubarkan bukankah begitu sudah layak biarkan mereka ambil langkah sendiri dalam menentukan garis hidupnya biarlah mereka mampus jika berani melakukan kejahatan setelah setelah orang-orang itu lepas dari pengawasan kita toh berarti sudah bukan termasuk tanggung jawab kita lagi jadi kasarnya engkau suruh aku bubarkan hasil karya yang ku perjuangkan dan ku usahakan mati-matian selama 20 tahun ini dengan begitu saja seru Pek Siawtian ketus ya bicara pulang pergi toh akhirnya engkau lebih beratkan nama dan kedudukan daripada kemuliaan akhlak kalau memang begitu biar kita selesaikan saja masalah ini dalam pertarungan adu jiwa perempuan itu tak banyak pikir lagi ia loloskan sebilah pedang lemas yang tipis dan ramping dari pinggangnya kemudian membentak keras persoalan yang kita hadapi pada saat ini tak mungkin dapat diselesaikan secara damai itu berarti hubungan suami istri kita berduapun ibaratnya pedang ini kering di tengah dentingan nyaring K.H.O. Hang B.W.E. getarkan pedang lemasnya sehingga ujung pedang seketika putus beberau acun dan meluncur ke arah Pek Siawtian dengan kilatan cahaya perat Pek Siawtian bukan orang lemah ia ayun telapaknya ke depan dan menjepit ujung pedang yang menyambar ke arahnya dengan kedua jari tangannya sementara paras mukanya berubah jadi pucat kehijau-hijauan dan tak sedap dipandang para jago yang mengikuti jalannya peristiwa itu dari tepi Arnab pun segera mengetahui bahwa suami istri dua orang itu sudah ambil keputusan untuk menempuh jalan hidup yang berbeda dalam keadaan begini tak mungkin mereka bisa diakurkan lagi dan satu-satunya peristiwa yang bakal terjadi hanyalah pertarungan sengit yang akan menentukan siapa menang siapa kalah siapa hidup siapa mati setelah berhenti beberapa saat lamanya pek siautian masukkan kuntungan pedang dalam jepitan jarinya itu ke dalam saku kemudiannya menyikap jubah dan loloskan pula sebuah senjata tajam senjata andalannya berupa sebuah tali panjang yang terbuat dari otot naga panjangnya satu tombak dua depa pada ujung sebelah kiri terkait sembilan lembar pisau tajam berbentuk bulan sabit sedang pada ujung lainnya terpasang sembilan batang duri segitiga yang amat beracun delapan belas pisau tajam duri segitiga itu tersebar di sepanjang tali otot tersebut ada yang berselisih jarak beberapa cun ada pula yang berjarak delapan sampai sembilan cun nampaknya sangat tak beraturan dan tak tahu apa kegunaannya pek siautian memegang sebilah pisau tajam diantaranya tanpa mengucapkan sepatah katapun ia tebas kedua belah ujung senjatanya itu hingga putus beberapa depa dengan begitu senjata tersebut panjangnya makin menyusut hingga tidak sampai satu tombak pisau bulan sabit dan duri segitiga yang tergantung pada senjata itu pun tinggal dua belas batang perbuatan ini dilakukan tentu saja dikarenakan KHA Ohong Boe telah mematahkan pulau ujung pedangnya sehingga senjata itu cacat ia tak sudi mencari keuntungan dari utuhnya senjata karena itu senjata tajam miliknya pun dibikin cacat sendiri para pendekar dari golongan lurus yang menyaksikan kejadian itu diam-diam merasa kagum juga kendatipun perbuatannya tidak dapat dibenarkan terdengar KHA Ohong Boe berkata dengan ketus dalam pertarungan ini kita harus saling merobohkan lawan hingga benar-benar tak berkutik tiada pengecualian dan tiada keistimewaan bagi kedua belah pihak pertarungan akan berjalan secara adil dan tidak berat sebelah engkau boleh kerahkan segenap kekuatan yang kau miliki sedang pedangku juga tak akan kenal apa artinya belas kasihan maksudmu setelah merobohkan harus segera bangkit untuk lanjutkan pertarungan KHO Hang We gelengkan kepalanya kalau engkau sudah roboh mungkin untuk selamanya tak akan bisa bangkit kembali terima kasih